Pemirsa puluhan hektare tanaman padi milik tetadi di Sedaung, Moro Jambi, Gagal Panen. Hujan yang tidak kunjung turun membuat tanaman padi mereka mengering hingga mati. Dampak dari kekeringan sejak masuk musim kemarau, tanaman padi persawahan tanda hujan milik petani di desa Sedaung, Kejamatan Jaluko, Kabupaten Moro Jambi, Gagal Panen. Seluas 20 hektare lahan mengering akibat tidak mendapatkan pasokan air. Pasalnya hujan yang tidak turun sejak 3 bulan terakhir di wilayah ini membuat pertumbuhan terhambat hingga tanaman padi mengering dan mati. Menurut petani, musim kemarau tahun ini cukup parah dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi tanaman yang mati membuat para petani mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Petani berharap pemerintah dapat menyediakan bibit padi kembali untuk mereka. Para petani merencanakan akan kembali menanam apabila hujan akan segera turun pada bulan September ini. Kalau ditaksir mungkin-mungkin kalau kami itu berhitung untuk satu hektare kalau saya punya pribadi, habis juga lah Pak, 3 jutaan. Satu hektare? Ya, berarti kalau 20 hektare berarti 60 jutaan Pak. Hampir mendekati keluar Pak. Soalnya kami ini kan padi daripada yang berlabel Pak. Untuk 100 hari dia sudah hampir panen. Inilah sudah 2 bulan, harusnya bagusnya. Ini nampaknya gagal Pak, kering. Lalu kalau perhitungan saya nampaknya gagal Pak. Sudah gagal ya? Ya, walaupun Pak menunggu ada hujan, tidak ada bagus lagi Pak. Harapan kami itu Pak kalau bisa, seandainya ada turun hujan nanti dalam musim penghujan, kami itu siap mengolah lagi lahan Pak, tanam balik lah. Jadi kalau bisa, pemerintah itu menyediakan benih Pak, untuk kami Pak. Bantuan Mas Iyo. Novia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.